Halo guys, hari ini rencananya aku mau pergi ke museum rumahnya Abdul Haris Sang Jendral Besar Rasution Tapi sebelum itu aku mau sarapan dulu guys ya, disini suasanya enak banget, banyak mentohonan ya guys ya Adiknya adem dan juga nih parkirannya luas banget guys ya, luas banget ya Dan nama restorannya adalah Sante Marangi Haji Yeti guys ya Dan disini setelah kita masuk, kita ditemui dengan meja kasir Dan itu ada aku ya guys ya, lagi 25 jam makan ya guys ya Disini tempat meja makannya banyak banget nih, sampai keluar-keluar tuh Sampai di dekat parkiran juga ya, jangan bisa lihat tuh Nah disini tempat pembakaran satenya guys ya, ada 3 buah ya Dan disini tempat pembakarannya masih siap-siap tuh ya, dan tuh tuh satenya masih mentah-mentah ya Dan disini tempat pembakarannya panjang banget guys ya Sampai berapa itu tuh, coba, lihat tuh warangnya guys ya Dan juga nih ada yang ngebelah-ngebelah kelapa, kalau misalnya lihat tuh ya Ngebelah-ngebelah kelapa, tuh guys ya Buat insyaalnya ada kelapa muda juga ya guys ya, di menu restorannya ini guys ya Menu restoran Sante Marangi Haji Yeti nih, pada mau dibakarin nih guys ya Itu, pada taruh-taruh ya Daging-daging sate-satenya guys ya Tuh, bisa lihat Berarti ini dia setelah saat pembakaran nih guys ya tuh ya Tuh, gak dikit guys, banyak banget guys ya Tiga, tiga tempat pembakaran full Dengan sate-sate ini guys ya Banyak banget tuh guys ya Tuh, banyak banget ya Tangan misalnya tuh ya Banyak banget, dan ini kayaknya udah panas ya Udah panas ya, tuh udah berasep-berasep ya guys ya Dan ya, disini aku lagi makan nih guys ya Tuh, sate-satenya bisa Disini ada tomat juga Aku lagi makan daging sate-satenya Dan ini sate-satenya enak banget Karena berbumbu-bumbu banget ya guys ya Dan ini nasinya guys ya Tuh, enak banget lah pokoknya ya guys ya Pasti juga kalian pasti akan kenyang makan sih karena ya Karena aku juga kenyang makan sini dan ya Setelah kita sarapan nih guys, kita menurut saatnya menuju di rumah museumnya Ahal Nasution, Abul Harisah Asution ya Ini di depan rumahnya guys ya Dan ya, kita akan masuk ke dalam rumahnya Nasution ya Ini depan rumahnya Abul Harisah Asution, dan kita ada kuat jaga Dan disini kita dengerin tata bapaknya DKI yang berusaha menculik jedera Nasution waktu di tahun 1965 Tapi ya endingnya ini, Pak Nas istrinya berhasil meloloskan diri Beliau bersembunyi atau loncet ke Dugas Irak Oh, sebelah ya Oke, saat kita masuk guys ya Pertama kali kita akan disambut oleh patung Jenderal Besar Pak Nasution Negesi ya Dan bapaknya pun juga ngasih selamat datang di museum ini guys ya Dan juga disitu ada tulisan negesnya dibawah patungnya itu Jenderal Besar Dr. Ahal Nasution ya Tuh, itu dia patungnya Disini ada tulisan juga guys ya Tulisan museum Jenderal Besar Dr. Ahal Nasution ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dan disini aku akan masuk ke ruangan kerjanya Pak Nasution ya guys ya Disitu kalian bisa lihat ada malam ini banyak banget guys ya Ada 70 judul buku guys ya Yang ditulis oleh Pak Nasution ya guys ya Kemudian berikut ya guys ya Disinilah Chakra Birawa mulai mendobrak pintunya panah Pintung ruang tidurnya Pak Nasution ya guys ya Disini aku disuruh foto sama anakku guys ya Dan disini uang pertama kita memasuki ruang senjatanya Dulu ada ruangan kakaknya Ade Irma guys ya Dan disini ada berbagai koleksi senjata gitu ya Dan yang pertama ini yang aku tunjukin adalah Senjata yang digunakan untuk menembak Ade Irma guys ya Kalian bisa baca sendiri tuh ya Tuh ya Ada tiga buah senjata guys ya Yang aku pikirkan ya Dan disitu ada berbagai jenis senjata-senjata Kayak senjata-senjata tangan, senjata-senjata Nah bukanya bukan senjata api lah ya Dan disitu ada berbagai koleksi lagi guys ya Senjata-senjata Dan ini senjata koleksi yang terakhir adalah senjata Menggunanya Pak Nasution ya guys ya Nah misalnya Tanda Tusan ya guys ya Berbagai senjata api koleksi Jendral Aha Nasution ya guys ya Kalau bisa baca sendiri aja kalau ada bau ya guys ya Dan berikutnya kita masuk ke ruang tidurnya Dan disini adalah kejadian dimana Ade Irma ditembak ya guys ya Meninggal lah Lebih tepatnya disini Ada bekas babi buta nya Cakra Birawai Ada lima tembakan Bebekas tembakan Dan satu ada di meja Dan satunya lagi ada di langit-langit Kamarnya Pak Nasution ya guys ya Disitu ada patungnya juga Dan disitu ada ranjangnya juga ya Ada kamar madia juga Dan disini ada miniatur Dimana Pak Nasution Dianterin oleh istrinya ya guys ya Dan disini Adalah ruang baju dinasnya Pak Nasution Dikisnya Panggima TNI juga Ternyata ya Termasuk Panggima TNI juga Dan situ ada alat-alatnya juga Kalau yang mau baca Saya mau baca Tuh Keren banget bajunya Terus ada ahal Nasution tuh Terus ada panggima TNI Oke lanjut temen-temen ya Setelah itu ini ada baju-baju dinasnya Pak Nasution juga Saya juga kurang ngerti Kisah ini baju dinas Ampe kisah Dan disini juga ada tongkat-tongkatnya kisah Sempat tongkat ya Kayak alat-alatnya gitu Dan ini ada patungnya kembali kisah Tadi saya bilang Untuk mengucapkan tadi ya Ini waktu ibu Nasution mengatakan Pak Nasution ya kisah Tuh Dan inilah tembok aslinya ya kisah Tuh Ibu Nasution sempat kabur juga ke ruangan ini kisah Ini itu tembus ke Depan Lorong-lorong tadi itu kisah Tapi bedanya ini Lebih masuk ke dalam Dan ini tembus ke depan ruangan dapurnya kisah Ini masih dibahas-bahas terus sama bapak-bapaknya Kita dengarkan saja ya Apa yang diucapkan Tidak, hati? Tidak, latihan Kisah Tidak, latihan Kita lihat disini Aku masih dengarnya ya kisah Apa yang masih dihompatkan sama bapak-bapaknya selamat menikmati selamat menikmati